Sekali lagi, Preva Indonesia membuat gebrakan. Kenapa gue bilang membuat gebrakan? Karena kemarin kan dia mengangkat-ngangkat masalah baterai ya. Nah, baterai yang terakhir mereka angkat adalah baterai VRK. Yang disebut-sebut baterai yang sekarang lagi viral banget... ...baterai yang paling bagus, ada garansi dan sebagainya. Akhirnya, tiba-tiba merek-merek Sony... ...yang biasanya itu adalah baterai sejuta Vapor ya... ...tiba-tiba penjualannya jadi drop banget. Nah, sekarang mereka tiba-tiba mengangkat lagi nih Sony nih. Gue dikirimin nih, Sony VTC4, V5, V5A dan VTC6. Nah, gue juga penasaran sebenarnya... ...apa sih perbedaan Sony yang mereka rilis... ...alias Preva Indonesia rilis... ...dengan baterai Sony yang beredar di pasaran. Nah, yuk penasaran kan? Kita unboxing aja yuk! Nah, ini adalah penampakan dari baterai Sony VTC... ...yang dirilis oleh Preva Indonesia. Nah, yah... gimana ya? Kemarin kita sudah gembar-gembar... ...bahwa baterai VRK itu sudah bagus banget. Akhirnya, gue aja sempat ganti baterai nih... ...yang tadinya gue Sony banget ya. Nah, sekarang akhirnya pakai baterai VRK. Nah, sekarang mereka tiba-tiba merilis baterai Sony nih. Lengkap lagi nih, dari 4, 5, sampai 5A... ...dan bahkan ada VTC6-nya juga. Nah, perbedaannya apa sih ya? Nah, kita akan ulas satu-satu ya. Kita lihat nih. Kita mulai dari VTC4 dulu deh. Ini adalah penampakan dari Sony VTC4 Preva. Dari kemasan VTC4 ini dibungkus oleh kemasan warna merah. Nah, di sini ada tulisan website-nya, Preva Indonesia... ...dan ada hashtag, ShowTheRealYou. Lalu, didistribusikan oleh Preva Indonesia. Ya, ada Instagram-nya juga di sini. Di sini ada barcode-nya. Di sini ada keterangan... ...2.100 mAh, 30A dan 3,7V. Ya, Continuous Discharge 20A... ...High Drain Rechargeable Battery. ...IMR 18650. Jadi, ukurannya ini adalah 18650. Saya tidak tahu ada rilis yang size lain atau... ...saya tidak tahu entah mereka merilis size lain... ...atau cuma merilis yang 18650 saja. Nah, untuk yang lain VTC5 dan 5A... ...sepertinya sama ya di kemasannya ya. Tuh, tampak samping juga sama semua. Di belakangnya juga sama. Samping sini juga sama. Hanya dibedakan oleh kapasitasnya saja. Yang VTC4... ...nih, VTC4 ini... ...VTC4 itu... ...2.100 mAh, 30A, 3,7V. Yang VTC5... ...nih yang VTC5, sorry. VTC5, 2.600 mAh, 30A, 3,7V. Lalu, yang VTC5, 2.600 mAh, 35A, 3,7V. Jadi, secara kapasitas... ...paling besar ini adalah... ...yang VTC5 dan VTC5A. Ya, jadi ada dua ini nih. Ini lebih besar nih. Yaitu VTC5 dan VTC5A. Perbedaannya apa ya? Sama saja dong berarti ya. Ya, tapi konon katanya kalau yang VTC5A ini... ...lebih bagus untuk Electrical... ...atau mungkin bisa dipakai di... ...lebih stabil lah, bisa dipakai di Mechanical juga. Saya nggak tahu. Nanti lebih jelasnya biar Preva yang menjelaskan. Oke, lanjut di sini ada yang nggak ada dusnya... ...tapi dikasih kotak, yaitu VTC6. Kita lihat ya, di sini. Nah, kok saya bisa tahu ini VTC6? Ya, karena ada tulisannya di sini nih. Ini kalau kalian lihat, coba kamera. Kelihatan nggak di sini? Terlalu jauh. Oke, kelihatan nggak di sini? VTC6. Ya, ada tulisan VTC6C6. Oke. Nah, kita akan buka satu-satu nih. Mulai dari VTC4. Kita lihat perbedaannya. VTC4... ...di-sticker di sini ya, ukuran... ...18650, 2100 mAh, 3.7V. Nah, ada barcode Sony-nya. Terlihat sini-nya rapi banget ya. Kayaknya bukan baterai refurbis. Karena kalau nggak salah ya, penjelasan dari Preva sendiri... ...mereka sempat unboxing baterai Sony yang ada di pasaran... ...pas mereka bongkar, itu ternyata banyak lecet... ...atau alias refurbis pada saat dibuka baterai wrap-nya ya. Nah, ini terlihat sangat rapi banget. Barcode-nya sangat jelas. Oh iya, ada yang menarik sih ini sih, gue lihat. Di sini ada barcode dari Preva-nya sendiri. Disuruh Scratch ya, Scratch and Check. Jadi, kayaknya bisa di-check di sini nih. Coba, gue akan coba cek nih. Ini gue akan buka nih, yang ini VTC4. Kita singkirkan dulu. Lalu kita buka VTC5. Kita lihat bedanya apa nih. Ini 5, ini 4, yang ini. Nah, sudah jelas di sini ada perbedaan ya. 2.100 mAh yang VTC5-nya 2.600 mAh. Voltaser sama, 3.7. Permasalahannya nih guys, kita nggak bisa lihat label asli... ...dari battery wrap-nya ya, yang ada tulisan C6 atau C5-nya. Sementara kalau yang VTC6, kita bisa sangat jelas... ...menglihat ada tulisannya nih. Nih, misalnya gue buka. Satu. Nih. Kalau di sini kan yang VTC6 ada tulisannya nih, C6. Nah, di sini malah nggak ditulis berapa kapasitas baterainya. Berbalik, saya nggak tahu nanti yang dijual di pasaran itu... ...apakah kemasannya seperti menggunakan kotak begini... ...atau mereka langsung memberikan kotak plastik seperti ini. Saya nggak tahu deh, karena yang dikasih seperti ini saja. Nah, jadi ini saya agak kesulitan untuk melihat perbedaannya ya... ...kalau misalnya tidak dibungkus pakai kemasan kotak... ...bertulisan keterangan seperti ini. Oke, lanjut. Ini VTC6 yang saya simpan. Ini VTC4 yang Rp2100 kita taruh di bawah. Ini VTC5. Sekarang kita buka VTC5A. Nah, VTC5A. Nah, VTC5A, kita lihat kapasitasnya sama, 2600 mAh, 3,7V. Dan sekali lagi, tidak ada perbedaan. Nah, di sini saya nggak melihat nih ada ciri-ciri... ...bahwa yang ini 5A, ini 5A nih. Gimana cara bukanya nih? Apa? Coba kita kupas saja ya, biar penasarannya hilang nih. Coba, saya akan kupas stiker label ini... ...karena sama-sama ditempel di bagian sini nih. Coba, kita kupas. Ada tulisan, ya Allah! Nempel banget nih. Nah, coba, bisa nggak nih? Oke, nah, di sini kan kita bisa baca nih. VTC5A, yang satunya, coba saya buka lagi. Sekali lagi guys, tempelannya nempel banget. Coba, kita kupas. Oke, di sini VTC5. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu, harus dibuka. Mungkin saran saya ya, Preva, boleh deh ini... ...stikernya digeser, jangan ditempel di sini. Mungkin bisa ditempelin di sini, daerah yang kosong... ...atau bagian mananya ya. Saya nggak tahu alasan kalian kenapa menutup tulisan 5 dan 5A ini nih. Nah, kalau dibuka begini kan kita bisa langsung bedain. Oke? Secara bentuk, kita sudah membedakan di sini ya. Cuma, permasalahannya secara performance nih. Performance-nya saya nggak bisa buktiin. Karena, saya kurang paham nih untuk masalah performance seperti ini. Yang jelas, saya akan bahas masalah kelebihan dan kekurangannya ya. Pertama, kekurangannya itu ada di VTC5 dan VTC5A. Karena, stiker ini menutupi identitas baterai ini sendiri. Di sini kan kita bisa lihat nih kalau nggak ditutupin stiker di bagian sininya. Kita bisa langsung baca ini VTC5A beneran atau VTC5A yang ditutupi... ...ternyata 5A atau 5A-nya tertukar dengan VTC5A. Ya, namanya di toko atau customer kan juga kalau misalnya kita beli... ...kita habis nge-charge, kita lupa nih naruhnya nih. Ngebedainya bingung, karena nggak ada keterangan 5 atau 5A-nya di sini. VTC4 juga sama, cuma VTC4 kan kita bisa baca nih. 2100 sudah jelas, ini VTC4. Nah, lalu kekurangan yang kedua... ...kalau kita beli yang VTC6 mungkin dapatnya kotak seperti ini. Permasalahannya kalau kita beli VTC4, V, dan 5A... ...kita nggak dapat kemasan plastik untuk menaruh baterai seperti ini. Karena kalau pakai kertas seperti ini gampang rusak ya. Jadi, itu agak ribet. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dari baterai Sony VTC dari Preva ini ya. Nah, baterai ini mendapatkan garansi 2 minggu dari tanggal pembelian. Jadi, nggak usah khawatir jika dalam 2 minggu ternyata baterainya bermasalah nih... ...seperti mati total atau misalnya pas kalian firing itu ternyata... ...power-nya kok drop-nya cepat ya. Maksudnya dari 100x firing jadi 80x, di-firing lagi jadi 60x. Nah, itu bisa di-claim. Claim saja ke toko tempat kalian membeli ya... ...selama ada logo Preva-nya nih, seperti ini nih. Nah, lalu... ...di sini kan kalian bisa lihat nih... ...di sini ada barcode dan ada scratchcode-nya ya. Kita coba deh. Gua juga penasaran nih. Katanya kodenya ini bisa dimasukkan ke... ...dalam website-nya nih. Kita coba nih. Ya ampun, kecil banget tulisannya nih. Udah. Bentar. Nah, caranya kita scan aja nih. Oke, kita scan ya. Bentar. Nih, kelihatan nggak di handphone? Tidak. Nah, ya. Nah, di sini nih. Udah nongol websitenya, kita buka. Kita lihat. Oh, jadi langsung masuk ke Preva.id. Jadi, ini adalah website dari Preva-nya sendiri ya. Wah, pinter banget sih ini. Nih. Nah, di sini kita bisa langsung cek... ...otentifikasi produknya ya. Coba. Otentikasi produk. Otentikasi produk. Kita cek nih kodenya nih. Kita masukin. Bentar, gua nggak kelihatan masalahnya. 1, 4, 4, 2. 1, 4, 4, 2. 8, 9, 9, 8. Anjay. Dua berapa nih? Ntar dulu nggak kelihatan ya. 3, 8, 0, 1. 3, 8, 0, 1. Berapa lagi nih? 3, 9, 6. 3, 9, 6. Cek. Produk Anda merupakan produk asli dari toko Vapku. Nah, jadi asli nih ya. Ini baterai asli nih. Tuh, jadi teman-teman kalau misalnya belanja... ...beli baterai yang ada logo Preva-nya ini... ...kalian bisa scan dan bisa cek keaslian produk ini. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah unboxing. Masalahnya, gua nggak bisa membuktikan... ...performance dari baterai ini ya. Bagaimana kalau misalnya gua tantang Preva Indonesia... ...untuk membuktikan performance dari baterai Sony... ...keluaran dari Preva ini ya? Kalian bisa nggak buktikan... ...apa sih bedanya baterai Sony ini... ...dibanding dengan Sony yang ada di pasaran? Karena kalau di channel gua, gua nggak bisa buktikan. Kalau kalian berbicara data... ...kan gua nggak punya alatnya. Sementara, kalian punya alatnya. Cobalah, tolong dibantu gitu loh teman-teman... ...yang mungkin udah kepengen banget... ...punya baterai Sony dari Preva ini... ...supaya bisa melihat langsung... ...keaslian atau performance-nya bener-bener nggak nih... ...bedanya apa nih dengan Sony yang lainnya gitu ya. Oke. Akhir kata, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Thank you udah support terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan tombol loncengnya... ...dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan... ...silahkan tanyakan di kolom komentar... ...nanti akan saya jawab sendiri. Terima kasih. Salam kata Juragan. Terima kasih.